Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti yang teman-teman lihat ya ini basah daun ini ini habis dispray dengan fungisida buatan sendiri ya teman-teman nah dalam proses pembuatan ini admin menggunakan bahan sederhana saja ya yang ada di sekitar admin saja yaitu dari belerang yang ada di sekitar sini batu belerang ini yang dekat dengan air panas ya teman-teman di sekitar air panas ini admin ambil sekitar 1 kiloan lah ya nah untuk penggunaan fungisidanya admin juga gabungkan dengan ampas karbit tapi kalau misalkan teman-teman punya uang sih bisa beli ya teman-teman dengan kapur dan juga belerang yang asli nah tapi ini bahannya 1 per 4 masing-masing ya 1 per 4 kilogram dengan belerang yang dari air panas dan juga ampas karbit masing-masing 1 per 4 kilogram nah kalau teman-teman nanti mau membuat di rumah bisa menggunakan belerang asli 1 per 4 kilogram dan kapur gamping atau kapur sirih yaitu 1 per 4 kilogram teman-teman ini kalau untuk admin lagi edisi mepet ini ya kali nggak ada ini lagi nggak ada belerang ya kita menggunakan bahan yang ada di sekitar alam saja yaitu dengan batu yang ada di sekitar air panas dan juga ampas karbit teman-teman nah setelah ini kita bisa rebus ya teman-teman nah kalau misalkan teman-teman di rumah mau praktek usahakan apinya sedang saja ya teman-teman dalam proses perebusannya dan ini untuk aromanya juga kurang ini ya teman-teman kurang bersahabat dengan keluarga di sekeliling jadi kalau bisa mah jangan di dalam rumah seperti ini ya teman-teman usahakan di luar ruangan ini karena rumah ini lagi kosong saja admin menggunakan merebus ininya di dalam rumah teman-teman ya nah teman-teman ini juga disebut sebagai bubur kalipurnia atau laim sulfur ya teman-teman yang mana bahannya itu yaitu dari belerang dan kapur ya 1 banding 1 nah proses perebusan ini ini membutuhkan waktu 1 jam ya teman-teman kalau teman-teman menggunakan belerang yang asli dan juga kapur nanti ini akan berwarna merah teman-teman ya laim sulfur itu warnanya merah nah apabila ini tidak diaduk seperti ini ya ini bisa keluar ya ininya ya karena panas ya teman-teman kita perlu aduk ini selama 1 jam ya teman-teman setelah itu kita masukkan ke dalam ember lalu kita diamkan beberapa saat sampai mengendap ya teman-teman nah ini kreasi Maman RG Channel juga teman-teman ya selain tadi itu belerang dan juga ampas karbit admin akan tambahkan dengan sirih teman-teman ya nah keampuan dari sirih ini adalah pembasmi bakteri ya teman-teman jadi nanti kita mau bikin fungisida dan bakterisida bahkan sebagai pesticida juga teman-teman ya admin manjat aja ini ya soalnya ini tinggi ya sirihnya ada di atas jadi makanya admin ambil kalau yang di bawah kurang bagus ya teman-teman ya makanya ambil yang di atas nah untuk sirihnya ini admin menggunakan setengah kilogram ya teman-teman untuk sirihnya kalau misalkan teman-teman berada di perkotaan misal susah mendapatkan sirih bisa teman-teman cari di tukang bunga biasanya ada ya teman-teman sirih tapi nggak usah banyak-banyak kalau misalkan sirihnya beli maya 25 lembar atau 50 lembar juga cukup ya teman-teman atau bahkan kalau misalkan teman-teman pengen mengikuti cara ini cuma nggak ada sirih bisa diganti dengan yang lain teman-teman ya seperti bawang putih, lengkuas, kunyit atau jahe ya teman-teman nah ini kebetulan di belakang rumah banyak sirih yang nganggur ya ini tidak digunakan makanya admin ambil banyak ya teman-teman ini setengah kilogram ya untuk sirihnya nah setelah admin tumbuk admin timbang ya teman-teman ini setengah kilogram ya kenapa sih ditumbuk? supaya mudah dalam proses perebusan ya teman-teman karena kualinya kecil kalau misalkan kualinya besar mak nggak apa-apa ya teman-teman nah untuk airnya teman-teman ya air untuk ngerebus daun sirih tadi kita menggunakan air ini teman-teman ya air dari perpaduan belerang dan ampas karbit tadi teman-teman ya nah untuk penggunaannya nanti teman-teman ya untuk aplikasinya admin sarankan untuk tidak dicampur bersama pestisida insektisida ya teman-teman atau teman-teman tidak bisa juga dicampur dengan pungisida lain ya jadi untuk saran dari Maman Arja Channel kalau nanti aplikasi kalau mau mengikuti cara ini admin sarankan untuk tunggal saja ya dari pestisida ini perpaduan dari ampas karbit belerang dan daun sirih setengah kilogram ya teman-teman nah kita rebus ya teman-teman kalau untuk yang ini nggak perlu lama ya teman-teman asal dijaga sampai daun sirihnya ini matang ya teman-teman sampai ekstraksi daripada daun sirih ini kita dapatkan itu sudah cukup ya teman-teman karena ini cuma daun cepat matang ya teman-teman nah seperti proses pembuatan pestisida pestisida yang lainnya teman-teman ya ini ekstraksi ini juga perlu kita saring ya teman-teman supaya mudah dalam mengatur dosis dan juga supaya tanki kita aman ya tidak tersumbat makanya kita mesti saring untuk ini ya perpaduan antara belerang ampas karbit dan juga daun sirih nah kalau untuk fungsinya ini dasar teman-teman ya ini selain fungisida juga bakterisida bahkan ini bisa membasmi ulat membasmi kutu-kutuan ya teman-teman juga membasmi hama-hama yang seperti kalau misalkan pada cabai itu penyebab keriting juga bisa ya teman-teman membasmi tungau juga bisa ya kalau untuk racikan yang ini ya apalagi kalau misalkan teman-teman di rumah mau ditambahkan misalkan dengan lengkuas dengan bawang putih ya dengan lada dengan arang misalnya nah itu tentu akan lebih bagus lagi cuma saran admin kalau misalkan mau aplikasi ini usahakan aplikasinya tunggal tidak dicampur dengan insektisida kimia ya teman-teman nah kalau pun dengan pupuk sebaiknya nggak usah dulu lah ya kita tunggalkan saja dulu ini ya untuk fungisida aplikasinya juga nggak boleh siang teman-teman harus pagi atau sore maksudnya tidak boleh ketika matahari terik ya teman-teman ya karena kalau saat matahari terik kita spraykan pengalaman admin waktu menanam tomat waktu beberapa bulan yang lalu daun tomat itu pada gimana ya pada ngeluntung gitu ya teman-teman padahal waktu itu cuma jam 10 ya jam 10 waktu itu udah panas admin spraykan ini pada tanaman tomat dan daunnya pada menggulung seperti itu nah dari situlah pelajaran buat admin sendiri dan buat teman-teman masukkan buat teman-teman semua jangan sekali-kali aplikasi untuk racikan yang ini itu di saat terik matahari ya teman-teman makanya kalau misalkan teman-teman mau aplikasi PSB kan itu harusnya siang tuh nah jangan di mix dengan ini ya teman-teman makanya kalau untuk ini pesticida ini khusus untuk pagi hari atau sore hari itulah aplikasi yang terbaik ya teman-teman nah untuk ampasnya kita simpan saja di ember untuk suatu saat nanti kita gunakan kembali kita tinggal saring saja dan kita aplikasikan nah untuk dosis ya teman-teman mulai dari yang kecil ya teman-teman kalau bisa 50 ml bahkan ya teman-teman nah ini admin contohkan untuk 100 ml saja ya teman-teman ini dosis yang standar ya 100 ml kalau misalkan teman-teman belum berani mengaplikasikan 100 ml itu lebih bagus ya teman-teman 50 ml sebetulnya bagus tapi ini admin contohkan yang tengah-tengah saja ini aplikasi 100 ml per tanki 16 liter ya teman-teman jangan dulu dilebihkan ya teman-teman karena disini ini ada ampas karbit ya teman-teman ada ampas karbit dan juga ada belerang jadi kita harus tepat dosis ya gak bisa oper ini jat etilene ya karena ampas karbit yang kita gunakan kecuali kalau misalkan teman-teman menggunakan bahan lain misalkan dari kapur gamping mungkin saja boleh untuk satu gelas per tanki oke teman-teman seperti itu sharing dari Maman Arja Channel cara membuat fungisida ampuh ya ini ampuh membasmi jamur dan bakteri dan boleh juga di rolling arti rolling itu gantian misalkan 3 hari sekali teman-teman pakai ini nah 3 hari kemudiannya teman-teman pakai fungisida lain itu lebih efektif teman-teman oke teman-teman untuk keampuhannya silakan teman-teman buktikan sendiri praktikan sendiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh